Intro Sehabis musibah kebakaran yang terjadi di Banjarmasin, maka Dinas Sosial Banjarmasin langsung melakukan pendataan untuk memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah tersebut. Bantuan yang diberikan mulai dari pakaian, makanan, hingga peralatan dapur. Hingga bulan Mei 2021, anggaran yang sudah disalurkan sekitar 250 juta rupiah. Pemirsa, inilah habar yang selengkapnya. Sehabis musibah kebakaran yang terjadi di Banjarmasin, maka Dinas Sosial Banjarmasin langsung melakukan pendataan untuk memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah tersebut. Bantuan yang diberikan mulai dari pakaian, makanan, hingga peralatan dapur. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Iwan Ristianto, Wai Takwani Prima TV Jelang Tenggari Selasa 25 Mei 2021 memadahkan, bila musibah kebakaran dalam beberapa bulan ini ada nang sehari sampai tiga kali di tempat nang berbeda, Dinas Sosial pun memiliki tugas untuk memberikan bantuan pada warga yang tertimpa musibah tersebut. Walaupun bantuan yang diberikan, kada begitu banyak, namun paling kada bisa membantu meringankan beban warga untuk sementara. Hingga bulan Mei 2021, anggaran yang sudah disalurkan ujar Iwan Ristianto sekitar 250 juta rupiah. Sedangkan intensitas kebakaran kada mulai awal tahun hanya dalam dua minggu hingga tiga bulan ini. Namun anggarannya ujar PLT Sekretaris DPRD Banjarmasin ini tetap diantisipasi hingga akhir tahun 2021, agar warga yang terkena musibah kebakaran tetap bisa terbantu. Bantuan dari Dinas Sosial yang beban kebakaran ini kan seperti kalau misalnya alat kelengkapan, dapur seperti kompor, jas, dan yang lainnya. Kemudian juga ada sandang pangannya, kemudian ada juga kalau misalnya ada anak sekolah di situ, juga pakaian, pakaian semolah. Pak, selama persampai berpertengahan tahun ini sudah ada berapa, Pak, yang dikeluarkan dananya, Pak, anggarannya? Tersampai di bulan ini ya, bulan Mei ini, anggarannya sudah terkeluarkan sekitar 250 juta. Karena, Alhamdulillah, sebenarnya intensitas kebakaran ini kan tidak dari awal Januari. Jadi, ibaratnya baru berapa, dua, tiga bulan ini kan baru-baru. Tapi, tetap kita antisipasi, kita antisipasi untuk persiap sampai Desember. Dan, kita hitung anggaran, kalau misalnya tetap seperti yang ini, itu cukup saja sebenarnya, cukup. Untuk anggaran yang disediakan, lokasinya akan sekitar 500 jutaan. Menurut Iwan Ristianto, besaran anggaran yang dialokasikan untuk membantu warga yang tertimpa musibah kebakaran ini dalam setahun Oldina Sosial Banjarmasin sebesar 500 juta rupiah. Anggaran tersebut diperkirakan akan tercukupi hingga akhir tahun 2021. Jika nantinya anggaran yang dialokasikan kadar mencukupi, maka akan dianggarkan kembali pada APBD perubahan.